Cara mengatasi perasaan frustasi dan kecewa Perasaan frustasi dan kecewa adalah bagian alami dari kehidupan, tetapi penting untuk menangani mereka dengan cara yang sehat. Berikut adalah 10 cara untuk mengatasi perasaan frustasi dan kecewa. Menerima perasaan Anda Jangan menekan atau menolak perasaan frustasi atau kecewa Anda. Anda akan lebih baik untuk menerima perasaan tersebut sebagai bagian normal dari pengalaman manusia. Ambil napas dalam-dalam Saat Anda merasa emosi meningkat, berhentilah sejenak dan ambil napas dalam-dalam. Teknik pernapasan dapat membantu menenangkan sistem saraf dan meredakan ketegangan. Berbicara dengan seseorang Berbagi perasaan Anda dengan teman dekat, keluarga, atau seorang profesional dapat membantu melepaskan tekanan. Mendengarkan pandangan dari perspektif lain juga dapat membuka pemahaman Anda. Refleksi diri Perhatikan penyebab perasaan frustasi atau kecewa. Apakah ada ekspektasi yang tidak realistis? Apakah ada hal-hal yang dapat Anda kendalikan atau perbaiki? Tetap fokus pada hal-hal yang dapat Anda kontrol. Hindari membuang energi pada hal-hal yang di luar kendali Anda. Fokuslah pada aspek-aspek yang dapat Anda kontrol dan ubah. Berkonsentrasi pada solusi, bukan masalah. Alihkan perhatian dari masalah itu sendiri dan fokuslah pada pencarian solusi. Identifikasi langkah-langkah yang dapat Anda ambil untuk mengatasi situasi tersebut. Bergerak atau berolahraga Aktivitas fisik dapat membantu melepaskan energi negatif dan meningkatkan suasana hati. Olahraga dapat merangsang pelepasan endorfin yang dapat meningkatkan perasaan bahagia. Mencari kesenangan Temukan kegiatan yang memberi Anda kegembiraan dan kesenangan. Ini dapat membantu mengalihkan perhatian dari perasaan frustasi dan kecewa. Jangan menunda Jika ada masalah yang dapat diatasi, segera cari solusi atau langkah-langkah untuk mengatasinya. Menunda hanya dapat meningkatkan perasaan frustasi. Praktekan keterimaan Terkadang, situasi atau orang lain mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Praktekan keterimaan terhadap kenyataan bahwa tidak semua hal dapat kita kendalikan. Selalu ingat bahwa perasaan frustasi dan kecewa adalah bagian normal dari kehidupan. Penting untuk mengembangkan strategi coping yang sehat untuk menghadapinya, sehingga Anda dapat tumbuh dan belajar dari setiap pengalaman tersebut.